Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya, Pan Blues Channel Di video kali ini saya mempunyai kabel bekas yang sudah tidak terpakai Ini kabel bekas dari mesin kipas angin Seperti ini, ada 4 buah kabel ya Seperti ini, bisa dilihat Tulisannya ada 600V ya teman-teman Oke, seperti apa cara pembuatannya Sebelum kita lanjut, boleh dong dicocol dulu nih Tombol subscribe-nya, jika sudah Terima kasih, mari kita buat Oke, untuk langkah pertama kita potong Sejajarkan ya Kabelnya seperti ini Untuk langkah selanjutnya Saya akan bakar kabelnya Untuk mengupas isi kabelnya Seperti ini Untuk mempermudah pengerjaan Saya sudah membuat alat seperti ini Penjepit ya Ada di video saya sebelumnya Bisa dilihat Ini fungsinya untuk menjepit seperti ini Agar memudahkan saya untuk menyolder Jadi saya menggunakan penjepit seperti ini Untuk selanjutnya Saya akan solder satu persatu Kabelnya ya Diberi timah Seperti ini Untuk bahan selanjutnya Saya mempunyai USB Mile Seperti ini Yang sudah ada case-nya Link pembelian bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman Bahan selanjutnya Type-C Mile ya Seperti ini Yang sudah ada case-nya Bisa dibeli di online shop Link pembelian ada di deskripsi Nah seperti ini ya teman-teman Dalamnya USB Mile Type-C ya Empat buah pin ya Seperti ini Oke dan untuk Cara kerja Type-C Bisa dilihat di video saya sebelumnya Sudah saya bahas Jadi sekarang Saya akan membuat Kabel charger Type-C ya Yang 4 pin ya Seperti ini Selanjutnya Saya akan beri timah pada Type-C Mile-nya Seperti ini Nah selanjutnya Case-nya akan saya masukkan Kabel Seperti ini Karena tidak muat ya Kabelnya terlalu besar Jadi akan saya Perbesar dengan menggunakan Cutter Seperti ini Untuk tahap selanjutnya Saya akan solder Mengikuti Dari Type-C nya ya Yang Ada tulisannya Positif dan negatif Seperti ini Jangan sampai bersentuhan ya teman-teman Karena akan mengakibatkan Pass charging nya Tidak akan bekerja ya Usahakan Jangan sampai Persentuhan Setelah disolder Hasilnya kurang lebih Seperti ini Dan selanjutnya Saya akan tutup Menggunakan case nya Seperti ini Dan diberi kunci Oke untuk Type-C nya Ini sudah jadi Selanjutnya Kita akan solder USB nya Seperti ini Kita jepit dulu Dengan penjepit Agar mempermudah Pengerjaannya Untuk proses selanjutnya Saya akan menyolder Kabel ke USB Mile Seperti ini Untuk mengetahui Positif dan negatif nya Bisa ditest Dengan menggunakan Charger ya teman-teman Dan usahakan Penyolderan Tidak Menyambung Antara kabel Satu dan kabel lainnya Ya teman-teman Agar Pass charging nya Bekerja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Kurang lebih Hasilnya Seperti ini Selanjutnya Saya akan tutup Dengan case nya Karena Ini terlalu besar Kabel nya Jadi harus dipotong Ya teman-teman Oke langsung saja Kita potong Dan hasil Dan hasil akhir Seperti ini Teman-teman ya Bisa dilihat Dan selanjutnya Akan kita tes Oke untuk pengetesan Saya siapkan Colokan listrik PLN Dan charger Ya 68 Watt Ini charger Ori ya Original Bawaan dari Handphone ya Selanjutnya Saya menggunakan USB Dokter Seperti ini Untuk mengetahui Ampernya ya Dan voltase Bisa kita cek Dari USB Dokter ini ya Langsung saja Kita colokan Kabel charger Yang kita buat tadi Selanjutnya Langsung saja Kita colokan Kabelnya Ke handphone Seperti ini Oke bisa dilihat Fast charging nya Bekerja ya Ini super fast charging Bukan fast charging Ini 68 Watt Bekerja ya teman-teman Oke kita lihat Ampernya masih Kecil Kita tunggu beberapa saat Ampernya akan naik Ya teman-teman Kita colokan lagi Langsung connect Super fast charging Ya teman-teman 68 Watt Bisa dilihat Nah ini menunjukkan 3 Amper ya Oke kita tunggu Beberapa saat lagi Apakah masih akan naik Ampernya Ampernya Oke bisa kita lihat Ampernya naik ya Menjadi 4,51 Amper Dan ini mantap sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya